Umsu dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara kembali menyiapkan sumber daya kader ulama tarjih dengan melakukan rekrutasi khusus. Diharapkan melalui program ini akan tersedia ulama yang siap mengwarnai warna dakwah Muhammadiyah beberapa tahun ke depan. Pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara yang berlangsung di kampus Pasca Sarjana Umsu kembali menegaskan komitmen seputar penyiapan kader ulama tarjih. Kader ulama tarjih menjadi sangat penting untuk menyiapkan sumber daya ulama yang mumpuni di masa depan. Penegasan itu disampaikan oleh Rektor Umsu Agusani untuk menjawab kondisi semakin langkanya ulama yang mumpuni di banyak kabupaten kota, terutama di kawasan pedalaman. Umsu dan Muhammadiyah beberapa tahun lalu dengan program yang sama sudah mengelola pembinaan kader ulama tarjih namun program itu terputus. Kata Agusani program yang difasilitasi Umsu itu diharapkan menjadi support dari seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah di Sumatra Utara. Di UMTS beberapa tahun lalu sebagai salah satu program keunggulan kita, program strategis Muhammadiyah di Sumatra adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan telah berlangkah penggadar ulama tarjih. Kami melaporkan bahwasannya ini untuk kegiatan penggadar ini sudah hampir beberapa tahun pakung. Maka untuk itu pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatra Utara bersama dengan Umsu sudah bersepakat. Tahun ini sesuai dengan program kita, kita akan membuka kembali program kader ulama tarjih. Yang berbicara sama dengan unitas penelitara bersama PWM. Maka waktu itu kita sudah menyampaikan waktu lalu, kita berusaha merekrut kader-kader ini berasal dari masing-masing PDM. Tetapi sampai saat ini belum ada format yang pas untuk mendapatkan kader-kader dari PDM. Maka setelah waktu berjalan, kita mengambil kebijakan. Nantinya setelah selesai proses penelitian Uso Baru tahun 2017 ini, kita akan mengambil merekrut mahasiswa-masing yang ada di masing-masing pangkutas untuk kita seleksi untuk menjadi kader ulama tarjih yang akan dilakukan program bersama Umsu dan PWM. Maka kita berharap nantinya ke depan bagaimana nanti upaya kita kalau ada dan ada nanti format yang pas untuk merekrut kader-kader dari daerah itu, tentunya akan menjadi format kita ke depan. Sumber kader ulama tarjih selain berasal dari putusan PDM sesumatra, juga dilakukan rekrutisasi dari mahasiswa yang ada melalui seleksi khusus. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatra Utara.